Intro Hai, berjumpa lagi dengan kami semacam info. Setiap kota atau daerah di Indonesia ini pastinya mempunyai keunikan. Keunikan itu bisa tercipta dari budaya letak geografis. Begitu juga dengan Jambi, kota yang terletak di tengah-tengah pulau Sumatera ini juga memiliki keunikan. Bagi Anda yang belum pernah berkunjung ke kota Jambi, sepertinya pembahasan kali ini pas banget buat jadi referensi karena kali ini kami akan membahas tentang fakta-fakta unik kota Jambi. Karena kota Jambi punya segudang alasan yang bikin Anda harus mengunjunginya. Bagaimana kehidupan di kota Jambi? Berapa biaya hidupnya? Apa kebiasaan masyarakatnya? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam kota Jambi. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan longicengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Kota Jambi adalah sebuah kota di Pulau Sumatera sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini merupakan enklave dari Kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatera yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh Jembatan Aorduri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 621.365 jiwa. Gaji UMR kota Jambi 2023 ditetapkan sebesar 3.230.207 per bulan. Biaya hidup di Jambi tergantung gaya hidup masing-masing, namun rata-rata berkisar Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000 per bulan. Hari jadi ke kota Jambi ditetapkan pada tanggal 28 Mei 1401 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 3 Tahun 2014. Dalam pertimbangan disebutkan bahwa penetapan hari jadi tersebut tidak lepas dari momentum sejarah ditemukannya tanah pilih oleh Raja Jambi. Putri Selaras pinang masak bersama sepasang angsa. Yang terjadi pada tanggal 28 Mei 1401 Masehi. Berlokasi di sepanjang rumah dinas Komandan Resort Militer sampai ke Masjid Agung Al-Falah. Kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0 hingga 60 meter di atas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota. Sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Batanghari. Yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 kilometer. Sungai ini berhulu pada danau di atas di Provinsi Sumatera Barat dan bermuara di pesisir timur Sumatera pada kawasan Selat Berhala. Kota Jambi beriklim tropis dengan suhu rata-rata minimum berkisar antara 22,1 hingga 23,3 derajat Celcius dan suhu maksimum antara 30,8 hingga 32,6 derajat Celcius. Sementara curah hujan terjadi sepanjang tahun sebesar 2296,1 mm per tahun. Dengan musim penghujan terjadi antara Oktober sampai Maret dengan rata-rata 20 hari hujan per bulan. Sedangkan musim kemarau terjadi antara April hingga September dengan rata-rata 16 hari hujan per bulan. Kota Jambi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Jambi yakni sekitar 17 persen dari keseluruhan populasi penduduk Provinsi Jambi. Dari 621.365 jiwa pada tahun 2021 penduduk Kota Jambi juga termasuk yang paling majemuk di Provinsi Jambi. Suku asli Provinsi Jambi terdiri dari suku Melayu Jambi, Batin, Penghulu, Pindah, Suku Anak Dalam, dan Kerinci. Suku Jambi atau Melayu Jambi, Batin, Penghulu, Pindah merupakan suku bangsa paling dominan di Kota Jambi. Setidaknya ada enam suku bangsa yang memiliki jumlah signifikan di Kota Jambi yakni suku Jambi, Jawa, Minangkabau, Batak, Tionghoa, dan Melayu di luar orang Jambi. Suku asal Sumatera lainnya di Kota Jambi didominasi oleh orang Batak asal Sumatera Selatan dan Kerinci. Selebihnya adalah orang Aceh, Nias, dan suku lainnya asal Sumatera. Sementara suku asal Jawa lainnya kebanyakan adalah orang Sunda. Sementara suku lainnya didominasi oleh warga keturunan Tionghoa, kemudian suku asal Kalimantan sebagian besar adalah suku Banjar dan dari Sulawesi sebagian besar adalah orang Bugis. Kota Jambi memiliki 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Tiga kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Alam Barajo yang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Kota Baru. Kecamatan Pak Almerah yang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Jambi Selatan. Dan Kecamatan Danau Sipin yang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Telanaipura. Buat Anda pecinta wisata air terjun, jangan ragu untuk berkunjung ke provinsi ini. Jambi punya banyak air terjun yang masih dikelilingi banyak pepohonan di sekitarnya. Suara gemericik air ditambah suasana yang masih alami menambah keinginan untuk berwisata ke air terjun yang satu ini. Salah satu contoh air terjun di Kota Jambi adalah air terjun talang kemulun di Kerinci, Jambi. Coba Anda sebutkan tempat paling romantis? Pasti banyak sekali. Tapi bagi masyarakat Jambi khususnya, bagi mahasiswa Jambi, mereka akan serempak bilang Danau Gunja, Jembatan Makalam, dan Gentala Arashi adalah tempat yang paling romantis yang mereka kunjungi. Mungkin ini dikarenakan tempat-tempat ini terjangkau budget, terutama buat mahasiswa-mahasiswa dan menyediakan pemandangan abstrak yang sangat indah. Tidak mengherankan lagi kalau tempat ini banyak dikunjungi pemuda-pemudi, terutama pada malam minggu. Dan untuk para pecinta keramik, pasar keramik si Tiamang boleh diklaim sebagai surganya keramik karena para pedagang di pasar ini banyak menjual keramik dari Cina yang berkualitas dengan harga yang bersahabat murah. Jambi juga masih membanggakan kesenian daerah aslinya. Salah satunya adalah tari rentak kudo yang dianggap kesenian sakral petani di Kerinci, Jambi. Tarian ini bisa dibilang tari yang berbau mistis. Tak jarang setiap kali digelar pertunjukan tari rentak kudo, para penari akan dirasuki oleh makhluk halus dan bertingkah tak seperti manusia normal. Maka tak mengharangkan saat tarian ini digelar harumnya aroma kemenyan akan tercium di sekitar tempat pagelaran. Di Jambi juga ada durian busuk yang menjadi salah satu makanan khas Jambi. Sebenarnya durian busuk ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Maksudnya durian busuk itu adalah durian yang telah difermentasikan dan diolah dengan rempah-rempah khusus yang kemudian disajikan dengan ikan-ikan laut segar dan rasanya abstrak. Nama makanan ini adalah tempoyak. Jika Anda berkunjung pergi ke Jambi, jangan lupa cicip makanan yang satu ini. Bagi Anda yang suka berwisata malam, ada banyak tempat wisata malam di kota Jambi yang bisa kamu kunjungi. Salah satunya adalah Jambi Night Market. Jambi Night Market berada di kawasan istana anak-anak pasar Jambi. Anda bisa jalan-jalan sambil menikmati bergaram kuliner di Jambi Night Market setiap malam minggu. Anda juga akan disuguhkan live musik di Jambi Night Market. Ruko-ruko yang memiliki desain seragam berjejer dengan cat warna-warni menambah kesan ikonik yang sulit ditemukan di tempat lain. Itulah fakta menarik kota Jambi. Apakah ada sisi gelap kota Jambi? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.